KEM Religi in the Beach yang diselenggarakan oleh Komando Nasional Brigade Masjid Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Kabupaten Sukabumi, resmen ditutup pada minggu 22 Januari 2023. Kegiatan yang diikuti oleh lebih kurang seribu peserta yang berasal dari pelajar tingkat SMP atau MTS dan SMA atau MAS Indonesia tersebut merupakan kegiatan KEM yang ketujuh kalinya yang dilaksanakan oleh Komando Nasional Brigade Masjid Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, BKPRMI Kabupaten Sukabumi. Ketua Pelaksana Kegiatan Anwar Shefei SPD yang juga merupakan Ketua DPC BKPRMI Kesempatan Palabuhan Ratu mengatakan bahwa dirinya sangat bangga kepada para peserta dan panitia KEM Religi yang telah bekerja keras dengan sepenuh hati melaksanakan kegiatan ini. Dirinya berharap para peserta yang telah mengikuti kegiatan KEM Religi ini dapat menjadi percontohan di masyarakat dalam memakburkan masjid. Di tempat yang sama, Komando Nasional Brigade Masjid DPP BKPRMI Dr. Dr. Rades Haji Ali Iskandar MH yang menutup kegiatan tersebut menyebutkan bahwa tujuan utama kegiatan tersebut adalah untuk mendidik para generasi penerus bangsa, untuk lebih beriman, bertakwa, dan berahlak mulia, serta merubah pola hidupnya untuk terus berharap ridho Allah SWT. Haji Ali menambahkan bahwa kegiatan KEM Religi ini adalah kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di sembilan negara se-ASEAN. Kita berupaya agar pertama anak-anak kita beriman, bertakwa, dan bisa berahlak mulia. Yang kedua, aktivitas hidupnya pertama bersatu. Bersatu hanya mengharap ridho Allah SWT, tidak ada kepentingan yang lainnya. Yang kedua, berhagia. Bahagia itu adalah bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan kualitas diri kita dengan sebaik-baiknya belajar dan belajar. Dan ketiga adalah memberikan kemanfaatan untuk semua. Itulah masjid yang dimaksudkan oleh Brigade Masjid, oleh BKPRMI. Hanya ingin mengharap ridho Allah terus-menerus meningkatkan kualitas diri dan kehadirannya memberikan banyak manfaat untuk sesama. Yang kemudian disimpulkan dengan konsep bastotan pil ilmi wal jismi. Yang toib, yang hoer, yang ma'ruf, yang insan. Yang kemudian itu sebagai cerminan anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga Allah mudahkan nyata anak-anak kita menjadi anak-anak yang kita dampakkan. Kegiatan dilaksanakan setiap tahun sekali untuk pemuda remaja masjid di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan juga di sembilan negara ASEAN kita yang bertetangga dengan kita. Dan itu kemudian kemarin sempat terhenti karena kegiatan COVID yang melanda kita semua. Peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut, Alif, dari SMA Negeri 1 Tasik Malaya mengaku bersyukur, telah mengikuti kegiatan tersebut, dirinya merasa mendapatkan ilmu yang dapat diamalkan di lingkungannya nantinya. Jadi gini, maksud dari kami mengikuti kegiatan religi ini untuk menambah pengetahuan kami, juga untuk menambah juga rekan-rekan kami, dan juga untuk menambah pengalaman juga. Dapat tahu bagaimana caranya memakmurkan masyid di daerah kami, dan juga kami bisa baca banyak ilmu yang kami dapat. Terima kasih kepada semua panitia yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang ada di sini. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persendian Kabupaten Sukabumi dari Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Kami TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!